Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Makvira Dari jurusan pendidikan guru pendidikan Anakusya Dini Angkatan 2019 Kelas C Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Halo teman-teman PG Paut Bagaimana kabarnya hari ini Semoga kalian tetap semangat, sehat selalu Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang konsep antropobiologi Diantara teman-teman Adakah yang tahu apa itu konsep antropobiologi Bagaimana pengertian antropobiologi Menurut para ahli Kemudian bagaimana sih Sejarah antropobiologi ini Lalu apa saja sih tujuan Dan manfaat mempelajari antropobiologi ini Penasaran Saksikan video selanjutnya Kita akan membahas tentang konsep antropobiologi Istilah antropobiologi saat ini Rasanya belum banyak dikenal Dalam dunia pendidikan Hal ini kemungkinan disebabkan Tidak adanya bidang studi Yang membahas secara spesifik Tentang antropobiologi ini Jadi Kalian para mahasiswa PG Paut Patut untuk berbangga Karena di saat ini Jurusan kita sudah ada Mata kuliah antropobiologi Dalam ilmu pengetahuan Tentang manusia yang selama ini Yang dikenal hanyalah kata antropologi Dan sosiologi Salah satu kajian yang dipelajari Sejak mendidikan menengah Secara sederhana Dengan memperhatikan asal usul katanya Maka Konsep antropobiologi Mengandung makna yang pertama Yaitu yang mengkaji tentang manusia Sebagai objek Yang kedua Biologi adalah ilmu yang mengkaji Tentang kehidupan Dan organisme Hidup termasuk struktur Fungsi pertumbuhan Genetik dan Dan evolusi Serta paksomi manusia Sebagai mahluk hidup Kalian sudah paham Tentang asal usul Dari kata antropobiologi Bukan Sekarang mari kita lihat Bagaimana sih Pandangan para ahli Tentang antropobiologi ini Yang pertama Pandangan menurut Popeye Yaitu sebagai dasar biologis Yang membentuk perilaku manusia Termasuk dalam Hal ini adalah revolusi paleo Antropologi Psikologi Sosiologi Dalam usaha memahami Sifat-sifat manusia Selain itu Struktur otak Dan cara manusia Dalam berproduksi Yang kedua Yang kedua Yang kedua Antropobiologi Menurut Rice dan Molonel Menyebut istilah Bioantropoi Antropologi Sebagai pengetahuan Tentang metode Pradigma Dan teknik Tentang manusia Pada masa lalu Yang meliputi Perubahan waktu Yang terjadi Kajian manusia Seperti Meliputi Umur Agama Seksualitas Dan pradigma budaya Yang ketiga Yaitu Pandangan dari Stain dan Roth Menyebut Dalam istilah Antropologi Fisik Sebagai suatu Dinamika Antara manusia Antara manusia Dengan lingkungan Terutama Menyangkut Proses logika Mengenai manusia Dan evaluasi Atau perubahan manusia Dalam kehidupan Nah itulah tadi Beberapa pengertian Antropobiologi Menurut para ahli Menjelaskan tentang Sejarah Antropologi Antropologi fisik Muncul pada abad ke-18 Sebagai bagian dari Usaha Usaha pengklasifikasi Usaha pengklasifikasian Ras manusia Antropologi Fisik terkemuka Yang pertama adalah Johan Friedrich Blumbach Yang merupakan Yang merupakan Yang merupakan Seorang naturalis Natura Yang merupakan Seorang naturalis Fisiologis Dan antropologi Berkebangsaan Jerman Konsep lain Dari beliau Adalah Bildustrip Yang banyak Mempengaruhi Perdebatan Antara kaum profesi Dan epigel Karena ia menolak Asumsi Yang mendasari Performationisme Selanjutnya Pada pertengahan Tahun 1800-an Antropologi Fisik Memegang Peranan umum Dalam perdebatan Mengenai Perbudakan Karya ilmiah Berkebangsaan Yang berkebangsaan Inggris Yaitu James Colts Yang menganggap Bahwa Semua manusia Sebagai keturunan Dari spesies Yang sama Dan mengecam Perbudakan Nah Di akhir Abad ke-19 Antropologi Fisik Perancis Perancis Dengan Paul Sebagai tokoh utama Yang terkemukkannya Memfokuskan Penelitian Terhadap Aton Omnikengkorak Dan Krainometri Sementara itu Di Jerman Muncul Aliran Jerman Dengan Muncul Aliran Jerman Dengan Rudolf Ludwig Carpichor Sebagai pelopor Aliran Ini Memfokuskan Diri Terhadap Pengaruh Lingkungan Dan Penyakit Dalam Tuh Masya Untuk Materi Selanjutnya Yaitu Kajian Antropobiologi Antropobiologi Atau Fisik Memfokuskan Pada Faktor Biologis Dan Sosial Yang Mempengaruhi Evolusi Manusia Dan Primata Lainnya Yang Menghasilkan Mempertahankan Atau Mengubah Variasi Genetik Dan Fisiologis Pada Saat Ini Antropobiologi Dibagi Menjadi Beberapa Cabang Ilmu Diantaranya Yaitu Satu Paleo Antropologi Dua Samatologi Tiga Biokreologi Empat Ekologi Lima Paleopatologi Enam Antropometri Tujuh Osteologi Delapan Primatologi Yang Kesembilan Antropologi Yang Kesepul Dan Yang Terakhir Yaitu Antropologi Molekul Untuk Materi Selanjutnya Itu Tujuan Dan Manfaat Yang Adapun Tujuan Dari Antropobiologi Ini Adalah Yang Satu Mengkaji Tentang Konsep Sejarah Objektif Cakupan Kajian Antropobiologi Sebagai Cabang Ilmu Antropologi Yang Kedua Mengetahui Soluk Beluk Ilmu Tersebut Dan Rana Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Bahan Semi Yang Ketiga Mengenai Yang Ketiga Mengurai Konsep Tentang Manusia Ciri Fisik Dan Biologis Dan Psikologi Manusia Yang Keempat Mengurai Tentang Konsep Pertumbuhan Dan Perkembangan Yang 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 Kelima Kelima Membahas Tentang Peranan Natural Untuk Materi Selanjutnya Saya akan Membahas Tentang Manfaat Dan Tujuan Mempelajari Antropobiologi Yang pertama Itu Tujuan dari Antropobiologi Adalah Yang pertama Mengkaji Konsep Sejarah Objektif Percakupan Kajian Antropobiologi Sebagai Cabang Ilmu Antropologi Yang kedua Mengetahui Seluk Beluk Kedua Ilmu Tersebut Dalam Rana Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Bahan Seni Yang ketiga Mengurai Konsep Tentang Manusia Ciri Fisik Dan Biologis Psikologi Manusia Yang keempat Mengurai Tentang Konsep Pertumbuhan Dan Perkembangan Yang kelima Membahas Tentang Peranan Natural Seperti Fokus Fokus Semua Gen Atau Keturunan Faktor Fisikal Dan Kepribadian Yang keenam Membahas Konsep Pengasuhan Gaya Pengasuhan Pendekatan Arti Gaya Dampak Strategi Pengasuhan Dan Masih Banyak Lagi Manfaat Yang ada Di dalam Materi Antropobiologi Nah Sekarang Saya akan Menjelaskan Manfaat Dari Belajari Antropobiologi Manfaat Yang pertama Menambah Hasana Ilmu Pengetahuan Menambah Ilmu Menambah Hasana Ilmu Pengetahuan Tentang Antropobiologi Terutama Yang terkait Dengan Dinamis Dimensi Biologis Yang kedua Referensi Dalam Upaya Yang kedua Referensi Dalam Upaya Memperkaya Wawasan Dan Keilmuan Dalam Bidang Pengetahuan Antropologi Dan Bidang Biologi Yang terkait Dengan Kehidupan Manusia Yang ketiga Upaya Penyebaran Luas Ilmu Dan Pengetahuan Dalam Kajian Perilaku Manusia Yang berkaitan Dengan Keadaan Biologis Manusia Kemudian Ada pun Manfaat Praktisnya Yaitu Satu Untuk Untuk Membantu Membantu Masiswa Sebagai Referensi Dan Berujukan Dua Bagi Peneliti Dan Peminat Kajian Antropologi Dapat Menjadikan Materi Antropologi Ini Sebagai Dasar Pengembangan Terutama Pada Kajian Yang Perlu Diperbaiki Nah Yang ketiga Bagi Akademis Dapat Dijadikan Sebagai Satu Warna Dalam Melakukan Kajian Antropologi Antropobiologi Nah Yang keempat Bagi Pemerintah Dapat Dijadikan Sebagai Salah Satu Rujukan Secara Secara Teoritis Dalam Kebijakan Yang Terkait Dengan Pendidikan Nasional Yang Mengedepankan Perubahan Perilaku Yang Positif Nah Yang kelima Bagi Para Peminat Dan Kajian Dapat Menjadi Satu Warna Dalam Usaha Luasnya Kajian Tentang Manusia Dan Perilaku Dan Perilaku Yang Tidak Kering Dalam Dunia Akademik Dan Ilmu Pengetahuan Istilah Antropobiologi Juga Merupakan Mencakup Data Non Fisik Serta Market Genetika Perilaku Pertama Bukan Manusia Dan Lainnya Kini Istilah Antropologi Fisik Dan Antropobiologi Dianggap Memiliki Arti Yang Sama Mungkin Itulah Penjelasan Dari Saya Tentang Antropobiologi Lebih dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.